Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Haydi Rahman dari Physical Education Teacher Jakarta Salam Olahraga Jaya Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian pagi hari ini baik-baik saja Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo anak-anak Jangan lupa berdoa sebelum menerima materi dari Bapak Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat kalian terima dengan baik Dan jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu Dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir Sebelum dan sesudah kegiatan Oke Kalau sudah cuci tangan Mari kita bersiap-siap memulai pembelajaran hari ini Mintalah ayah, bunda, dan untuk mendampingi ananda Selama kegiatan pembelajaran ya Jangan lupa ucapkan tolong apabila meminta bantuan Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan Dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan Anak-anak Jangan lupa kondisikan Tetap kita berada di rumah Selalu menjaga kesehatan dan kebersihan Sesuai dengan protokol kesehatan Yang dianjurkan oleh pemerintah Yaitu 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Karena agar kita terhindar dari penularan virus corona Ingat Mencegah lebih baik daripada mengobati Materi hari ini adalah Kebugaran Jasmani Kebugaran Jasmani adalah Kemampuan tubuh Dalam melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan Tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan Unsur-unsur kebugaran Jasmani ada 4 Yang pertama Daya tahan Yang kedua Kekuatan Yang ketiga Kelenturan Dan yang keempat Kelincahan dan kecepatan Materi pokok kita hari ini adalah Latihan gerak kecepatan dan kelincahan Kecepatan adalah Kemampuan untuk melakukan gerak-gerakan Yang sejenis secara berturut-turut Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kelincahan adalah Kemampuan seseorang dalam mengubah arah Dengan cepat pada waktu bergerak Tanpa kehilangan keseimbangan Maupun kesadaran akan posisi tubuhnya Jenis-jenis latihan Yang pertama Lari angka 8 Yang kedua Lari jikjak Yang ketiga Lari segitiga Yang keempat Lari mengejar bola Dan yang kelima Lari menangkap bola Lari mengejar bola Lari mengejar bola Adalah suatu bentuk latihan Yang dilakukan dengan Berlari mengejar bola Dan kemudian menghentikan bola Dimana bertujuan Untuk melatih kemampuan Gerakan cepat dan singkat Dengan arah tubuh Dengan cepat Tujuan pembelajaran Peserta didik Dapat memahami Menjelaskan Dan mempraktikan Gerakan kecepatan Dan kelincahan Lari Mengejar bola Dengan baik dan benar Manfaat pembelajaran Adalah Yang pertama Meningkatkan daya tahan tubuh Imun Yang kedua Meningkatkan Dan melatih otot Tungkai kaki Yang ketiga Membantu proses Pernapasan lebih baik Yang keempat Mengkoordinasikan Gerakan Berganda Atau Stimulasi Media pembelajaran Lari mengejar bola Menggunakan bola Sepak Jika tidak ada bola sepak Kalian bisa Menggunakan bola plastik Jika tidak ada bola plastik Kalian bisa Menggunakan Alat apa saja Yang bisa Digunakan Sebagai benda Untuk Dikejar Mari anak-anak Kita saksikan Video pembelajaran Latihan Kecepatan Dan kelincahan Dengan lari Mengejar bola Selamat Menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Gerakan lari, mengejar bola, biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah Yang pertama, pada saat berlari, pandangan tidak mengarah ke depan Yang kedua, pada saat berlari, bola tidak dilakukan dengan baik atau bersungguh-sungguh Tugas kalian adalah mempraktekkan lari segitiga Jangan lupa didokumentasikan berupa video dibantu oleh ayah, ibu, kakak, atau saudara yang ada di rumah Videonya diedit sebaik mungkin, diberikan tulisan dan musik Tugasnya diserahkan kepada bapak, ibu, guru kalian masing-masing Terima kasih Saya Heidi Rahman dari Physical Education Teacher Jakarta Salam olahraga, jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh